Di sini saya ingin memperkenalkan dari daun mimba ini tuh sebenarnya dia tuh punya sifat membawa energi yang energi yang panas, yang merusak, yang membuka jalan yang dia tuh mendobrak dari sifat yang tuh begitu Keistimewaan daun mimba ini ketika dia mengalir di peredaran darah sistem peredaran darah manusia jadi kemudian kita harus tahu bahwa setiap bahan herbal itu ketika kita akan optimalkan untuk obat-obat penyakit berat gak bisa dia main tunggal-tunggalan begitu dan saya kawinkan dua itu mimba dan patikan kebu dengan komposisi tertentu dan memang bekerjanya jadi sempurna dan setiap daun ini ada folklore-nya, ada sejarah, ada cerita kuno-nya Halo halo sahabat OMB, aku akan melalui Halo halo sahabat OMB, aku akan melalui sahabat OMB sahabat obrolan Jabundar hari ini kita membicarakan tanaman obat atau tanaman herbal bersama Mas Iwan Suryo Laksono, Mas Iwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hari ini kita membahas tentang daun mimba ini daun yang secara tradisional dipakai di Nusantara ya dan juga mungkin di Asia Tenggara mungkin juga dipakai kita gak tahu nah ini daun mimba ini kita coba kita ulas lebih dalam ya apa sebenarnya yang memberikan efek ya untuk obat bagi siapa saja yang mengalami sakit gimana Mas Iwan, kita melihat daun mimba ini ya ini daun yang sangat menarik karena memang dari agama-agama kuno itu ya itu di India itu misalnya dia dianggap disebutnya nim kan mimba itu dianggap sebagai daun anugerah dewata dan mereka punya banyak upacara untuk turunnya anugerah daun mimba ini terus ya mereka menciptakan banyak produk turunan yang sampai ke skala industri ya dari daun mimba ini kalau misalnya saya ambil satu contoh yang paling terkenal mereka ekspor ke seluruh dunia itu tuh pasta gigi, odol dari daun mimba itu salah satu produk herbal dari India yang terkenal banyak sekali brandnya, banyak sekali nah di negeri kita itu daun mimba ini punya banyak nama disebutnya yang paling terkenal juga di Bali mereka menamakannya daun intaran daun intaran ini sebagaimana tanaman-tanaman obat lain di Bali biasanya mereka itu sebelum menggunakannya untuk kepentingan praktis yang berguna untuk kesehatan dan sebagainya tapi mereka memuliakan dulu si tanaman itu jadi supaya penggunaannya menjadi abadi terus semua masyarakat juga apa namanya terus mengingatnya ini fungsinya ini seperti apa gitu ya tanaman-tanaman herbal yang ada di sana mereka menggunakannya dalam berbagai upacara kita tahu bagaimana orang Bali menjaga ekosistem dan apa namanya sangat baik ya memperlakukan tanaman, hewan taman nasionalnya pun terjaga dengan sangat baik ya di Bali Barat nah di daun mimba ini digunakannya di upacara pemandian jenazah ketika selesai dimandikan si mayatnya itu dipercantik dijadikan rupawan salah satu bahannya untuk menjadikan rupawan itu daun mimba ini memang secara umum apa yang ada di daun mimba ini dikenal sebagai kalau diringkas gitu ya itu punya sifat panjang umur karena dia bisa untuk macam-macam lah katanya untuk gula untuk menurunkan kolesterol untuk apa namanya melancarkan darah untuk jantung untuk segala macam penyakit itu pernah ada listnya gitu ya jumlahnya sampai puluhan itu bisa berefek ketika orang rutin minum ramuan daun mimba makanya kalau kita bertemu orang Madura Madura kita tahu ya Bang Mildi sangat terkenal dengan hasanah jamu-jamunya karena mereka mengajarkan dari sejak kecil jadi dalam setiap tahap kehidupan orang Madura itu ada jamu-jamunya gitu ya mau jamu melahirkan jamu singset sampai jamu kuat kita langsung punya asosiasi orang Madura karena mereka memang ini apa namanya penyuka jamu dan jamu daun mimba ini termasuk jamu unggulan orang Madura jadi mereka minum itu hampir rutin godogannya daun mimba ini sederhana ya proses ekstraksi yang paling sederhana tentu saja dalam proses ketika kita ingin mengangkat hasanah daun mimba ini ke tingkat industri sebenarnya kan biasa kalau kalau di farmakologi kan harus di riset ya khasiatnya kemudian apa kontraindikasinya dari satu bahan herbal karena ini juga yang menjadi kesalahan kesalahan logika umum gitu ya bahwa herbal pasti aman herbal pasti bagus herbal pasti berkhasiat herbal gak gak ada efek samping secara umum iya secara umum lebih baik kontraindikasinya dibanding kebanyakan obat kimia ketika penggunaan herbal berlebihan memang tidak sampai side efeknya tidak seperti yang kita bayangkan di obat kimia tapi tetap ada side efeknya gitu ya jadi disini saya ingin memperkenalkan dari daun mimba ini itu sebenarnya dia itu punya sifat membawa energi yang energi yang panas yang merusak yang membuka jalan yang dia itu mendobrak dari sifat yang itu begitu nah makanya keistimewaan daun mimba ini ketika dia mengalir di peredaran darah sistem peredaran darah manusia dia menemukan halangan apapun di jebol dibuka dibongkar sehingga dia lancar gitu nah makanya kalau kalau kita tahu ya sebagian besar penyakit kan memang bermula dari kondisi apa sistem pembuluh darah yang buruk kan ya jadi penyakit apapun lah ada di darah dulu gitu ya kasarnya kan begitu ada sih sebagian penyakit yang tidak dari sana bermulanya tapi karena sebagian besar begitu seolah-olah jadi daun mimba ini bisa semua penyakit gitu ya nah tapi sifat mendobrak membuka membuka sumbatan membongkar itu tadi itu ternyata punya side effect side effectnya kan dia akan panasnya bisa eksesif kalau kita dosisnya agak intensif misalnya wah ya ya ini enak bagus ya kalau gitu akan merutinkan dengan dosis yang lebih sering gitu ya lebih nah itu kebetulan si pembuluh darahnya kalau tersumbat itu ada yang sifatnya si dinding pembuluh darahnya jadi lengket-lengket gitu loh kayak radang ketika menutup tuh kayak ada apa entah cairan kolesterol atau apa gitu ya yang sifatnya lengket gitu loh jadi dia menutupnya tuh kayak lem gitu kayak ngelim kayak nutup gitu nah ketika dibakar gitu ada yang malah jadi apa malah menimbulkan luka baru gitu ya ketika dibuka kita ada yang malah jadi perih malah jadi sakit malah jadi panas itu tentu saja berbahaya sampai batas tertentu dia bisa ada sifat perusahaan itu berbahaya jadi kemudian kita harus tahu bahwa setiap bahan herbal itu ketika kita akan optimalkan untuk obat-obat penyakit berat gak bisa dia main tunggal-tunggalan begitu gitu kita harus temukan apa yang bisa menjadi pasangan sejatinya daun mimba ini gitu ya disitulah sebenarnya ini dari gagasan filosofi penggunaan kemudian menjadi pemikiran kan gitu ya saya kemudian mau eksplor banyak jenis bahan baku herbal lain yang punya sifat dia itu tuh senang mengalir di seluruh pembuluh darah jadi gak mampir kemana-mana senangannya berkeliling di pembuluh darah dan bekerjanya di pembuluh darah tapi punya sifat kebalikannya yaitu mendinginkan secara yang seperti itu nah akhirnya saya temukan bahwa itu adanya di daun patikan kebu nah patikan kebu ini kalau ada radang sebaliknya dia didinginkan ada loh kayak pisul bengkak gitu ya itu dia cukup didinginkan dia kempes sendiri karena dia panasnya eksesif disitu dia membengkak sampai membengkak nah ketika didinginkan dia yang suka ditempel kadang-kadang di radang nah betul dia biasa dipakai obat luar karena dia nanti mengalir di pembuluh darah oke nah sifat pendinginan patikan kebu ini ekssepsional juga dia mendinginkan semua apa yang ada di sepanjang saluran darah nah saya kawinkan dua itu mimba dan patikan kebu dengan komposisi tertentu dan memang bekerjanya jadi sempurna mau diminum banyak-banyak tuh madung gak ada efek panasnya gak ada efek kalau misalnya gini ini yang umum nih ya orang-orang modern sekarang kan kerjanya otak banget siang pagi bangun mikir siang mikir sampai tengah malam larut malam semuanya kerja otak gitu ya kerja otak berat artinya apa resiko ada gangguan di otak besar karena kan kita menggunakan ini tuh kalau ibaratnya prosesor itu misalnya dia ada empat core gitu ya kalau kita awet-awet cuma pakai satu core kan tiga core disimpen kan ya dia umurnya panjang kan ya otomatis ya tapi orang sekarang itu tuh punya mikro prosesor empat core empat-empatnya dipakai simultan multitasking dan dia jalanin macam-macam jadi tanpa sadar kita memperlakukan otak kita juga seperti komputer ya karena bagaimanapun manusia kan bercermin dengan kemajuan saintek yang mereka hasilkan sendiri manusia jadi seperti itu nah kalau otak orang jaman dulu yang digunakannya setahap-setahap tidak banyak manjir informasi tidak banyak mengolah data tidak banyak itu kan ya lebih awet slow living tapi kalau kita sekarang informasi dari mana-mana kita dari pekerjaan yang sangat analitik di bidang tertentu tiba-tiba meloncat sini meloncat sana itu rutinitas harian jadi gak disadari ya karena ya informasi sangat sangat kaya zaman sekarang perang informasi apa semua dari IT jadi otak kita mudah panas akibatnya kalau otak mudah panas dia ada sumbatan atau penyempitan namanya atherosclerosis penyempitan pembuluh darah di otak di beberapa bagian otak dia mau dibuka sama ini tapi disitu ada panas yang berkumpul jadi eksesifit dia bisa merugikan bisa bisa berdampak bisa kaya ngepul habis minum jamu dan mimba kok kaya kepala aja jadi ngepul itu yang mendinginkannya adalah patikan kebu jadi ini menjadi salah satu pasangan ini mimba dan patikan kebu ini menjadi salah satu bahan baku dari herbal yang saya produksi untuk pemulihan jantung dan sistem pembuluh darah racikan seperti ini tentu saja bahan bakunya sangat kompleks ada 18 bahan baku saya gunakan tapi saat ini memang tantangan terbesar di negeri kita dan secara umum di dunia orang itu penyumbatan aliran darah kalau masih yang kecil-kecil di kapiler-kapiler ya oke tapi begitu dia dekat ke arteri arteri-arteri major dekat leher apalagi bunda ini tentu saja pemeriksaan medis akan menyatakan bahwa dia minimal harus tindakan tindakan yang paling umum pasang ring pasang ring itu benar-benar ya kita bilang kalau se-Indonesia raya diperiksa mungkin harus pasang ring separuhnya pokoknya dibilang spesialis dokus-spesialis jantung sampai di desa dipakai semua mau melakukan operasi demikian tapi kan pasti ada yang salah kalau misalnya kalau semua sebagian besar orang kena masalah itu menderita masalah itu tapi harus tindakannya seperti itu kita berarti gak bisa back to nature-nya ini apa yang membuat kita bisa menjaga dan sampai tahap tertentu ini bisa diatasi tadi raw materialnya ada di Indonesia semuanya semuanya ada di Indonesia gak yang jarang gitu ya jarang gak jarang itu karena gak dicintai gak dikenal jadi kita tahu kita tuh semak beli pekar kita ini aslinya sangat banyak tanaman obat tapi begitu dia dilupakan kan dibabat tapi sekarang ini ada gerakan dan saya lihat di online juga makin luar biasa jadi banyak situs-situs banyak kalangan yang mengkolek tanaman-tanaman secara mandiri dan memperbanyak jadi jadi begitu dikenal mereka langsung mereka alokasikan sekian kebunnya untuk jadi ini 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 contoh yang luar biasa tadinya saya susah mencari daun mimba itu di online kalau sekarang mau beli dari puluhan seller itu udah bentuk kering ya enggak dipotong dipotong basah segar nanti dikirim dan nanti rangkaian ini akan banyak bercerita itu ya dan setiap daun ini ada ada folklornya ada sejarah ada cerita kunonya ada bagaimana upaya-upaya untuk memuliakan sampai kemudian kita bisa bicara sampai ke level industri ketika sudah dikawinkan tadi kalau seandainya mimba dan patikan kebu ini berdua ini mau dijadikan sediaan bagus seperti apapun dia sudah layak karena sudah seimbang sudah balance pada kondisi dia balance sifat paling eksesifnya daun mimba ini bisa dijinakkan oleh patikan kebu dia siap dikawinkan juga dengan fungsi-fungsi yang lain karena kan banyak masih banyak aspek dari pemulihan organ yang sakit itu masih banyak yang harus dilakukan jadi apa namanya begitu cara kita sebenarnya membangun kekuatan di industri herbal jadi jangan hanya mengidentifikasi khasiat itu satu ini bisa segala macam wah iya memang bisa ada bahkan hampir 100 bisa bisa dikenali fungsinya berkaitan dengan penyakit tapi kita harus tahu kelemahannya bagaimana kemudian risetnya diarahkan bagaimana mengatasi kelemahan dari bahan herbal sehingga kalau dia sudah dihilangkan kelemahannya dia nanti bisa dipakai untuk formulasi obat ini obat itu yang lebih sempurna lagi terlihat enggak seperti yang Mas Iwan cerita pertama orang Madura pakai jamu-jamu mereka ini orang Madura terlihat enggak serangan jantungnya berkurang atau apa iya betul betul sekali jadi gini Bang Melody bisa lihat kalau apa ya Soto Madura ada itunya bukan etnik survival maksudnya begini orang Madura itu ekspansinya ke seluruh Nusantara paling berlaku paling hebat dan kan gini endurance-nya itu yang kita harus kagum mereka itu mengerjakan banyak bidang yang dari jalanan banget yang kasar banget tapi nanti kalau udah advance mereka ya naik sampai tinggi levelnya tapi kan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu kan membutuhkan stamina membutuhkan menurut saya itu tradisi yang mereka pelihara luar biasa dari jadi kalau nanti silahkan digugling saja jamu daun mimba saya bukan orang Madura saya dari Solo tapi waktu saya lihat oh di Madura ini sangat diunggulkan gitu ya untuk menjaga stamina untuk memelihara supaya mereka tetap panjang umur karena ya bener mereka tahu tahu itu tahu tanaman ini sangat multifungsi untuk menjaga kesehatan tapi saya hanya menambahkan satu catatan bahwa disini kita tidak bisa menggunakannya oh kalau gitu saya sakit gula yang udah gulanya 300 sekian sampai 400 misalnya atau saya sakit yang tadi penyebatan jantung yang udah vonisnya vonis operasi saya mau intensif aja minum jamu daun mimba gak bisa karena itu terlalu panas terlalu young nah efek dari terlalu young nanti muncul side effect itu dimana-mana yang kita loh ini kok jadi reaksi gini reaksi gitu gitu ya nah makanya kemudian kalau tidak mengerti akhirnya kita itu lebih aman menggunakan jamu kalau masih belum punya ilmunya menggunakannya sebagai pencegahan jadi dosisnya rendah diminum rutin ya no problem jadi side effectnya terkelola kan gitu ya gak akan sampai gimana-gimana tapi begitu untuk pengobatan sifatnya ini sudah penyumbatan jantung yang dibuktikan dengan CT scan ya ya mau dibongkar dengan ini hati-hati dengan daun mimba bisa kebakaran nanti badannya jadi ada ini racikan harus benar ya jadi prinsip-prinsip dalam racik itu pertama ada keseimbangan energi itu tadi yang balansnya dimana sebenarnya yang ingin kita peroleh karena di setiap kelemahan pasti kita bisa temukan herbal lain yang mampu mengatasi itu oke mas Iwan kita cukupin di situ mas Iwan kita masuk lagi nanti ke pembahasan yang lain ya terima kasih mas Iwan untuk pembahasan daun mimba sahabat OMB sahabat obrolan menjabundar itulah pembahasan tentang daun mimba yang kasiatnya luar biasa inilah Iwan Suryo Laksono terima kasih selamat menikmati selamat menikmati